Hai hai halo sahabat pecinta catur kembali lagi di catur talk indonesia Teman-teman di permain ini merupakan permain yang cukup menarik Dari ronde ketiga pada superbat turnamen Yaitu antara Konstantin Labulescu menghadapi Anis Giri Untuk itu, stay tune di catur talk indonesia Baiklah teman-teman disini Konstantin putih membeli langkah dengan pion ke C4 pembukaan Inggris Pion ke E5, kuda ke C3, kuda ke F6, kuda ke F3 dan kuda ke C6 Sehingga mengarah kepada variasi 4 kuda pada pembukaan Inggris Pion ke E3, kajah ke B4, menteri ke C2 Gajah memukul kuda, menteri memukul gajah, menteri ke E7 Dilanjutkan dengan D4 Kuda ke E4 langsung mengancam menteri Menteri ke D3, pion memukul pion Membuka akses menteri melindungi kuda Kuda memukul pion Kuda ke C5 mengancam menteri Menteri mundur ke D1 Barulah kuda memukul kuda Menteri memukul kembali Rokadeh Dilanjutkan dengan gajah ke E2 Di sini putih juga mempersiapkan Rokadeh ke depan B6 Mempersiapkan Vian satu gajah Putih Rokadeh sesuari rencana Gajah ke B7 sesuari rencana Dari database Pernah dimainkan yaitu dengan gajah berpindah Ke D2 Di sini pion ke F3 Sehingga langkah ke 14 ini Pion ke F3 Ini merupakan langkah novelty Pion ke A5 Gajah ke D2 F5 Di sini mencegah pion untuk advance ke depan Benteng ke D1 D6 B3 Benteng ke E8 Benteng ke F2 Mungkin saja akan menumpuk benteng nantinya Benteng ke F6 Di sini bermanufur ke depan Langsung juga menguasai file hal Gajah ke D3 Menteri ke F7 Benteng ke E2 Ini membuka aksesi gajah ke depan Apabila hitam sesuari rencana Untuk langsung mengancam pion Menteri ke H5 Gajah ke E1 Dan di sini gajah ke E4 Sebelumnya apabila benteng ke H6 Sesuari rencana Maka gajah ke G3 Di mana kuda ke E4 Mencoba mengancam gajah Di sini pion memukul kuda Pion memukul kembali Di mana kita lihat Di sini juga menteri mengancam benteng Benteng ke E1 Maka pion memukul gajah Menteri memukul kembali Dan kita lihat Ini pun cukup sebanding Dan kita kembali Dan di sini anis giri lebih memilih Variasi dengan gajah ke E4 Di sini gajah ke B1 Karena apabila gajah langsung Dipukul oleh pion Maka jelas pion memukul kembali Lihat teman-teman Di sini benteng ke D2 Maka pion memukul gajah Masalahnya Kuda mensupport pion Di sini hitam cukup baik Oleh karena itulah Di dalam posisi ini Putih memainkan gajah ke B1 Dilanjutkan dengan benteng ke G6 Sebelumnya bang Mengapa tidak benteng ke H6 Sesuari rencana sebelumnya Maka G4 teman-teman Di sini juga membuka aksi benteng Langsung melindungi pion Pion memukul pion Maka pion memukul gajah Cukup unggul perwira G3 Di sini membuka aksi menteri Mengancam benteng Maka menteri ke D5 Menukarkan menteri juga Jelas di dalam posisi ini Kita lihat struktur pion Kembali membaik Dan unggul perwira Jelas di dalam posisi ini Putih lebih baik Dan kita kembali Untuk itulah Untuk itulah di dalam posisi ini Benteng ke G6 Dilanjutkan dengan Gajah ke G3 Gajah memukul Gajah Benteng memukul kembali Kuda ke G4 Kita lihat lagi-lagi Tidak bisa Pion menerima Karena menteri Mengancam benteng Benteng ke G1 Kuda memukul gajah Sebelum memukul kuda Di sini menteri G5 skak Ini cukup penting Dimana ke depan Men-support pion Dan pion tidak bisa Memukul pion Karena sedang dipin Menteri Rancak ke H8 Barulah pion memukul kuda Benteng memukul pion Maka E4 Kita lihat teman-teman Menteri memukul pion Dimana pion Tidak bisa Memukul menteri Karena sedang dipin Maka menteri KF7 Mengancam benteng Benteng ke G8 Barulah pion memukul pion Di sini Apa yang harus dilakukan oleh hitam Kita lihat Di sini pion Terancang Menteri ke C6 Di sini Tetapi ini Mempunyai risiko Kedepan yang sangat tinggi Kita akan melihat Dimana sebelumnya Untuk membuat draw Benteng ke G5 Layak dipertimbangkan Apabila menteri Memukul pion C7 Maka menteri KF4 Dimana ke depan Selain untuk melindungi pion Juga membawa benteng Ancaman skak Menteri memukul pion Maka benteng KH5 Menteri memukul pion A5 Menteri KH2 Sekak Raja ke F2 Menteri ke F4 Maka ini akan terjadi Bolak-balik Teman-teman Raja ke F1 Menteri ke F4 Karena apabila Raja tidak berpindah Ke G1 Kita ambil benteng Menutup Maka ini justru fatal Dimana benteng Ke H1 Sekak Raja ke E2 Menteri ke E4 Sekak Kita lihat apabila Raja berpindah ke D1 Akan disekak Mat juga Kedepan Dimana juga benteng Hilang Dan apabila Raja Langsung ke D2 Maka menteri Memukul benteng Sekak Maka menteri putih Pun akan hilang Jelas Hitam justru lebih baik Dan kita kembali Namun rupanya Anda segeri Mengambil risiko tersebut Dengan menteri Ke C6 Disinemun support pion Dilanjutkan dengan benteng Ke F2 Dan tepatlah disini Posisi kritikal Yaitu dengan Menteri ke C5 Langsung memaku Benteng rencana Tetapi percaya atau tidak Ditunjukkan juga secara live Bahwa ini langkah blunder Sebelumnya Bahwa pion ke A4 Adalah opsi terbaik Dimana tetap juga Menteri ini Mengontrol Peta penting E8 Kita akan melihat Betapa penting Menteri ini Untuk mengontrol Peta E8 Dimana benteng Ke E7 Kita ambil Maka Pion memukul pion Pion memukul pion Benteng ke A8 Kita lihat Langsung juga Membantu Baris ke D8 Dan ini pun Masih sebanding Namun kita akan Melihat bedanya Kita kembali Di dalam posisi ini Menteri ke C5 Maka benteng ke E7 Mungkin ada yang bertanya Mengapa tidak benteng Langsung ke E8 Ini berbeda Dimana Benteng memukul pion Sekah Raja ke A1 Benteng Melakukan Sekah Raja memukul benteng Maka menteri Memukul kembali Dan ini Tidak ada lagi Sekah Mati Karena apa Disini akan terjadi Pengulangan ke depan Karena sebelumnya Apabila di dalam Posisi ini Raja Langsung memukul Benteng Maka disini Menteri ke C6 Sekah Kita lihat Inilah pentingnya Untuk mengontrol Petak penting E8 Sehingga setelah Benteng menutup Maka benteng hilang Pertukaran justru Disini Hitam Mengukul pion Dan kita kembali Untuk itulah Putih memainkan Terlebih dahulu Dengan benteng Ke E7 Dan disini Hitam memainkan Dengan menteri Ke D4 Sebelumnya Saya akan menunjukkan Kepada anda Mengapa benteng ini Ke petak E7 Disini Apabila benteng Memukul pion Ini berbeda Dengan raja Memukul kembali Menteri ke C6 Sekah Kita lihat Tidak ada benteng disini Sehingga inilah Terlebih dahulu Raja Ke H2 Maka kita lihat Teman-teman Dan disini pun Putih tentunya Lebih baik Dan sebelumnya Apabila di dalam Posisi ini Menteri kembali Ke C6 Untuk mengontrol Petak penting E8 Maka F6 Inilah saatnya Dan kita lihat Apabila dimakan Jelas Kakmat Menteri Ke A8 Maka jelas Menteri Ke H5 Lagi-lagi Tidak bisa dimakan Menteri Ke H5 Membuka pion Promosi ke depan Benteng Ke G6 Maka F7 Benteng Ke F8 Maka benteng Ke E2 Benteng Ke F6 Maka benteng Ke E8 Pertukaran benteng Promosi Pertukaran menteri Maka menteri Memukul kembali Skak Benteng menutup Dan skak mat Dan inilah yang akan terjadi Teman-teman Dan kita kembali Dan di posisi ini Anis Giri Memilih dengan Menteri Ke D4 Barulah disini Benteng Ke E8 Teman-teman Karena apa Kita lihat Apabila dimakan Tidak ada lagi Skak ke depan Sebelumnya Apabila langsung F6 Dari putih Maka ini berbeda Dengan benteng Memukul pion Skak Raja memukul Kembali Ada pion Memukul pion Open Skak Raja Ke F1 Maka menteri Ke D1 Skak Benteng menutup Maka akan terjadi Pengulangan Skak Dan ini pun Draw Oleh karena itulah Kita kembali Kita tahu Inilah permainan Klasik Dimana cukup Banyak waktu Untuk menganalisa Langkah terbaik Disini Benteng Ke E8 Dan ini berbeda Tidak bisa lagi Dimakan pion ini Karena tidak ada lagi Skak ke depan Disini tetap Anis Giri Masih mencoba Dengan benteng Memukul pion Skak Raja memukul Kembali Menteri Ke G4 Skak Raja Ke H2 Menteri Ke H4 Skak Raja Ke G2 Disini putih Mencoba mengambil Waktu Increment Menteri Ke G4 Skak Raja Ke F1 Sekarang Menteri Ke H3 Skak Raja Ke E1 Menteri Ke C3 Skak Dan setelah Benteng menutup Disini juga Anis Kiri Atau Hitam Menyerah Mengapa Menteri Ke G3 Skak Raja Ke D1 Menteri Ke F3 Skak Raja Ke C1 Menteri Ke C3 Skak Raja Ke B1 Dan tidak ada lagi Ancaman Skak Dan apabila Benteng dimakan Maka jelas Menteri Memukul Benteng Skak Bagaimana teman-teman Permain ini Cukup menarik ya Dan semoga Permain ini Bermanfaat untuk kita semuanya Dan berikut adalah Standing Setelah Ronda Ketiga Dimana Bogdan Daniel Deak Tetap memimpin Permainan Dan Fabiano Caruana Dengan poin 2 Diikuti Konstantin Lapulescu Lefon Aronian Sakir Mamediarov Taimor Rajabov Wojlesow Alexander Grisjuk Dengan poin 1.5 Diikuti Anis Kiri Dan Maksim Fagelagraf Dengan poin 1 Dan baiklah teman-teman Seperti biasa Di akar permainan Kita masuk Ke sisi Fajal Dan kita akan Membahas Fajal ini Dimana langkah terbaik Yalah dengan Kuda ke D7 Skak Teman-teman Raja Ke E6 Tentunya Kuda ke C5 Skak Apa yang harus dilakukan Disini Raja Ke F6 Apabila Raja Ke E5 Kita ambil Maka jelas langsung Di Forking Dan apabila Di dalam posisi ini Raja Ke D6 Maka disini Open Skak Menteri pun akan hilang Oke Dan disini Apabila Raja Ke F6 Maka kita lanjutkan Dengan gejah Ke C3 Skak Pion menutup Maka Pion memukul Pion Skak Apa yang harus dilakukan Disini Apabila Menteri menerima Maka langsung Di Forking juga Sehingga Di dalam posisi ini Kita ambil Raja Memukul Pion Maka jelas Gejah ke D2 Menteri menerima Maka kuda Ke E4 Skak Menteri akan hilang Dan kita lihat Putih menang Dan kita masuk Ke sisi Fajal Selanjutnya Dan berikut Menempat Fajalnya Temukan langkah terbaik Bagi putih Dan memenangkan Permainan Oke Putih melangkah Dan menang Tuliskan secara lengkap Di kolom komentar Dan kami akan Memilih dan mengepin Bagi jawaban yang benar Sehingga dapat ditulis Semua sahabat Pencinta catur Baiklah kawan-kawan Demikianlah permainan catur hari ini Dan jika kawan-kawan suka Dengan konten catur seperti ini Mari kita support Jangan dengan cara Like, Subscribe, dan Share Apabila ada saran ke depan Jangan ragu tuliskan Di kolom komentar Tentunya mari juga kita Support terus Percaturan kita Indonesia Yang semakin jaya Salam catur talk Indonesia Sampai jumpa di video berikutnya Keep sharing And keep loving Bye-bye Hold me close Till I get up Time is barely On my side I don't wanna waste What's left